Intro Halo selamat pagi pemirsa IDX Channel Kembali lagi bersama saya Pri Sasomodatu Yang pada pagi hari ini kita akan berbincang spesial dengan OJK Pemirsa membahas terkait dengan seberapa penting keterbukaan informasi emiten ke publik di pasar modal Dan inilah perbincangan spesialnya langsung dari IDX Channel Pemirsa emiten atau perusahaan publik adalah salah satu pelaku pasar modal Yang terbanyak kewajibannya melakukan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat Di samping itu emiten juga wajib melakukan keterbukaan informasi melalui beberapa peraturan BAPE PAM LK Kurang lebih 70% peraturan BAPE PAM LK mengatur tentang keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh emiten Yang telah memperoleh pernyataan efektif BAPE PAM LK Kewajiban ini karena emiten adalah perusahaan yang diuntungkan dengan masuknya tambahan modal Melalui penggalangan dana dari masyarakat Maka konsekuensinya emiten diwajibkan melapor penggunaan dananya sebagai bukti pertanggung jawaban Untuk itu keterbukaan informasi secara teratur, berkala dan tepat waktu adalah jalan yang harus dilakukan emiten Di pasar modal, keterbukaan informasi emiten dapat dibagi menjadi tiga kategori besar Pertama, keterbukaan informasi sebelum emisi Kedua, keterbukaan informasi pada waktu emisi Dan ketiga, keterbukaan informasi sesudah emisi Kewajiban ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi antara pemegang saham dengan emiten Sementara di sisi lain, sanksi terhadap adanya pelanggaran keterbukaan informasi Terdiri dari tiga, yaitu sanksi administratif, bidana dan perdata Pasal 102, UUPM menentukan BAPE PAM LK memiliki kewenangan penuh Memberikan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran UUPM Sementara itu, pasal 111, UUPM telah mengatur juga sanksi perdata Dalam bentuk pertanggungjawaban kerugian, yang menentukan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian Sebagai akibat dari pelanggaran, atas undang-undang ini dapat menutup ganti rugi Baik dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dengan pihak lain Yang memiliki tuntutan yang serupa Berbagai sumber IDX Channel Ya, itu dia sekilas informasi pemirsa mengenai keterbukaan informasi emiten publik di Pasar Modal Dan untuk membahasnya sudah ada bersama kami di studio Bapak Fahri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Selamat pagi Pak Fahri, apa kabar? Selamat pagi Terima kasih banyak buat keduanya Pak Fahri, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ya, Pak Fahri berbicara mengenai keterbukaan informasi emiten ke publik di Pasar Modal Ini memang sangat penting ya? Ya Hal penting itu adalah artinya ada transparansi kepada masyarakat Untuk mengetahui emiten apakah ini, seperti apa kinerjanya Atau ada hal lain menurut Pak Fahri? Ya memang emiten sebagai perusahaan yang sahamnya telah dimiliki publik Tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik Mengenai keadaan dari perusahaannya Terutama yang terkait dengan laporan keuangan Jadi beberapa hal yang harus dilaporkan emiten secara reguler ke OJK Adalah pertama laporan keuangan Kemudian juga yang sifatnya laporan keuangan tahunan Kemudian juga ada laporan keuangan tengah tahunan Nah laporan ini berisi kondisi keuangan perusahaan selama satu tahun tertentu Yang tentunya sangat bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan Nah selain itu juga ada beberapa laporan lain seperti laporan tahunan Yang harus bisa disampaikan ke OJK Yang memuat laporan dari manajemen Dalam hal ini direksi dan komisaris Juga hal-hal lain yang nantinya juga mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham Di samping itu juga ada beberapa laporan-laporan lain Seperti misalnya laporan hasil penggunaan dana IPO Dan juga penunjukan akuntan dan lain-lain Itu nantinya kalau misalnya individu ataupun calon investor ingin mengetahui Keterbukaan informasi mengenai emiten tersebut Bisa diakses melalui Mereka bisa, investor itu bisa Mereka bisa mengontak emitennya langsung Mereka juga bisa meminta data di OJK Mereka bisa juga minta data di perusahaan efeknya Data-data juga lengkap tersedia di perusahaan efek Ada banyak sebenarnya resources yang bisa dipergunakan oleh investor Untuk mengetahui keadaan keuangan suatu emiten Nah, tadi kan disampaikan juga melalui informasi yang sudah kami tayangkan Pemirsa bahwa keterbukaan informasi emiten dibagi menjadi tiga kategori besar Yaitu yang pertama adalah sebelum emisi ataupun sebelum IPO gitu ya Dan ketika sudah emisi atau sudah IPO Dan ketiga adalah keterbukaan informasi sesudah emisi Nah, misalnya nih sebelum emisi Keterbukaan informasinya berupa apa? Apakah juga tadi itu laporan keuangan? Dokumen utama sebenarnya yang penting pada saat emisi itu adalah prospektus 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 itu memuat semua informasi mengenai perusahaan Mulai dari informasi sederhana sebenarnya Seperti di mana alamat perusahaan Apa bidang usahanya, siapa manajemennya Sampai kepada keadaan keuangan satu perusahaan Asetnya di mana, bisnisnya apa, bagaimana kira-kira kompetisinya dan lain-lain Di mana di oturan kita DOJK itu sudah dilungkapkan Bentuk dan isi dari prospektus itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan Sehingga dengan demikian kita harapkan investor bisa mengambil keputusan Dengan lebih inform untuk membeli atau menjual satu saham Oke, berarti kita sudah bisa menilai sendiri melalui keterbukaan informasi ini Nah, kita tahu kan di OJK juga banyak pengaduan biasanya Mulai dari perbankan mungkin Kemudian juga ada konsumen perasuransian Konsumen pembiayaan Dana pensiun Nah, dengan adanya keterbukaan informasi Karena kita khusus berbicara di pasar modal Apakah juga tingkat pengaduan menurun Begitu ya, nanti kita bahas lebih jauh Pembiayaan kita jeda terlebih dahulu Pemirsa perbincangan mengenai Keterbukaan informasi emiten ke publik di pasar modal Bersama OJK akan kami lanjutkan Usai jeda pariwara berikut Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Channel Ya, kembali dalam IDX Channel Pemirsa Dalam program Decision Maker OJK Update Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi Dimana kemudahan yang diberikan pemirsa oleh otoritas Terhadap perusahaan terkait skala kecil Terus bertambah Setelah memudahkan proses pencatatan Kini otoritas jasa keuangan atau OJK Juga memberikan kemudahan dalam hal pelaporan Hal itu tertuang dalam rancangan peraturan OJK Tentang kewajiban laporan Keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan Bagi emiten dengan aset skala kecil Dan emiten dengan aset skala menengah Pasal 10 draft regulasi itu Hanya mewajibkan emiten skala kecil dan menengah Untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK Dan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan berkala Atau tengah tahunan Sementara itu pasal 13 Menyatakan emiten skala kecil dan menengah Yang efeknya tercatat di bursa Pengumuman laporan keuangan berkala Paling kurang termuat dalam situs web perseroan Dan situs web bursa Adapun untuk emiten skala kecil dan menengah Yang efeknya tidak tercatat di bursa Pengumuman laporan keuangan berkala Melalui situs web perseroan Dan surat kabar aryan Berbahasa Indonesia Yang berada nasional atau situs web Yang disediakan OJK Emiten skala kecil adalah memiliki total aset Tidak lebih dari 50 miliar rupiah Dan tidak dikendalikan oleh pengendali Dari emiten besar atau perusahaan Yang memiliki aset lebih dari 250 miliar rupiah Sementara itu emiten skala menengah Adalah memiliki total aset 50 miliar Hingga 250 miliar rupiah Dan tidak dikendalikan oleh emiten besar Atau perusahaan dengan aset lebih dari 250 miliar rupiah Berbagi sumber IDX Channel Ya dan kita masih berbincang pemirsa Bersama dengan Bapak Fahri Hilmi Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Pak Fahri Tadi kita sudah bahas begitu ya Seberapa penting sebenarnya Keterbukaan informasi emiten ke publik Di pasar modal Kemudian apa-apa saja Yang dilaporkan oleh emiten tersebut Ada prospektus lah Laporan keuangan Laporan tahunan Nah kemudian yang menjadi perhatian adalah Apa yang dilakukan oleh OJK setelah emiten menyampaikan laporan tersebut Nah tentunya kita di OJK menelaah laporan Ada dua aspek sebenarnya yang kita telah Pertama ketepatan penyampaian Jadi ada sebenarnya watas waktu Seperti laporan keuangan tahunan Itu harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan Laporan tahunan itu harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tanggal periode laporan tahunan Begitu juga yang lain-lainnya seperti laporan keuangan tengah tahunan Kalau tidak diaudit itu minimal sebulan setelahnya harus disampaikan ke OJK Itu yang pertama Yang kedua kita melihat apakah informasi yang disampaikan sudah lengkap Kemudian apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan aturan Nah aturan yang kita bicarakan disini adalah aturan OJK Mengenai pendoman penyajian laporan keuangan Ini sebenarnya masih aturan lama di bawah PAMLK Tapi masih kita pakai di OJK Nah berdasarkan itu kita lihat apakah informasi-informasi yang disampaikan oleh MITEN Misalnya dalam hal laporan keuangan Itu sudah memenuhi ketentuan kita terkait dengan penyajian laporan keuangan Begitu juga dengan hal-hal yang lain Seperti misalnya setelah mereka melakukan IPO Itu laporan penggunaan dana itu juga ada aturannya Jadi kita lihat apakah penyajiannya itu sudah benar atau tidak sesuai dengan aturan Mungkin satu hal yang ingin saya tekankan disini bahwa di OJK kita menelaah laporan keuangan Tapi kita tidak dalam posisi menilai apakah suatu laporan keuangan itu baik atau tidak Ataupun OJK tidak mengeluarkan pendapat bahwa itu disetujui atau tidak Kita hanya menelaah dari sisi apakah penyampaiannya sudah tepat waktu Dan apakah isinya sudah lengkap Atau isinya sudah sesuai dengan aturan mengenai penyajian laporan keuangan Ataupun peraturan-peraturan lain terkait dengan keterbukaan informasi tersebut Oke, nah dalam kondisi apa Sebuah laporan dari MITEN tersebut Biasanya kan juga diminta untuk dilakukan perbaikan Begitunya dari OJK Itu kondisinya seperti apa sehingga meminta untuk melakukan perbaikan Pak? Dalam berupa kasus memang kita temui ada laporan-laporan keuangan yang kurang lengkap informasinya Sehingga kita minta MITEN untuk melengkapi Ada juga beberapa yang informasinya itu tidak sesuai penyajiannya dengan pedoman yang kita punya Sehingga kita minta Kurang lebih pedomannya itu yang seperti apa Pak Fahri kalau OJK? Jadi misalnya sepertinya Kapan suatu transaksi itu dikatakan bisa diakui sebagai pendapatan Kapan suatu pihutang bisa diakui sebagai pihutang Itu sudah ada aturannya di OJK Dan kita meminta MITEN untuk mengunuhi itu Dan kalau misalnya itu tidak ditunuhi Kita meminta mereka untuk mengkoreksi laporan keuangannya Nah dalam beberapa kasus Kalau koreksiannya itu cukup signifikan Kita minta manajemen untuk merestate kembali Menyampakan lagi Dan kalau itu dianggap oleh akuntan yang mengaudit informasi yang cukup signifikan Mereka juga nanti akan merubah opininya dan merissue kembali laporan keuangan tersebut Bagaimana dengan kasus yang baru-baru saja Ada sebuah MITEN BUMN yang dinilai bahwa seharusnya tidak begitu komposisi dari laporan keuangannya Di mana pihutang dimasukkan dalam unsur pendapatan Itu kan sempat heboh juga Pak Apakah juga OJK memiliki ranan meminta untuk perbaikan laporan tersebut Atau itu tidak masuk dalam kategori OJK Nanti kita bahas lebih jauh Pak Di satu segmen terakhir kita jeda dulu Ya Pumirsa pastikan Anda masih bersama kami Karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini Ya kembali di ID Action Pumirsa masih berbincang bersama dengan Bapak Fahri Hilmi Beliau ini merupakan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Dan kita masih membahas keterbukaan informasi MITEN ke publik di pasar modal Dimana sudah disampaikan tadi bahwa banyak hal yang dilaporkan oleh MITEN ke OJK Untuk menjadi salah satu instrumen dan juga untuk pemenuhan transparansi kepada publik Begitu ya mengenai kondisi sebuah MITEN secara cukup lengkap Nah kita tahu Pak baru-baru ini kan ada viral juga dan hangat diperbincangkan di bursa saham Begitu ya mengenai sebuah MITEN yang mungkin melaporkan laporan keuangannya Tapi ketika pihutang masuk dalam kategori pendapatan Itu OJK sendiri dalam hal seperti itu tangkapannya seperti apa? Secara umum tentunya seperti saya paham tadi di OJK sudah ada aturan Mengenai dalam hal ini misalnya laporan keuangan itu sudah ada pedoman penyajian laporan keuangan Peraturan Bapak Melka yang pertama masih 8G7 Di sana sudah disampaikan bagaimana caranya menyajikan suatu laporan keuangan Apakah itu menyalahi pedoman dari OJK? Secara umum kita akan melihat nanti Dalam kasus yang disampaikan tadi masih dalam ongoing pemeriksaan di kita Tapi intinya adalah bahwa pada saat kita melakukan pemeriksaan perlahan itu berdasarkan aturan yang kita punya Mengenai penyajian laporan keuangan Yang juga inline dengan pedoman atau PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia Jadi benar-benar tidak ada yang tertutup dari awal kalau memang ada kesalahan publik bisa mengetahui Ketika ada perbaikan publik pun bisa mengetahui Benar sekali Benar sekali Nah, kan ada laporan biasanya dari konsumen ke OJK dalam hal mungkin perbankan, perasuransian dan banyak gitu ya Dari pasar modal sendiri dengan adanya keterbukaan informasi mengurangi tingkat pelaporan konsumen tidak Pak? Saya kira relatif ya, artinya dalam beberapa kasus kita mesti dapat beberapa laporan dari masyarakat Menyenangi beberapa hal Dan kalau itu menyangkut laporan keuangan misalnya ada satu aset atau apapun Kita tentunya akan konfirmasi Dan ini dari waktu ke waktu kita selalu lakukan kepada emiten Kita sampaikan nanti ada termasuk juga pemberitaan di media Misalnya ada beberapa pemberitaan yang terkait dengan emiten tersebut Dan kita lihat mungkin tidak terdapat di laporan keuangannya Itu akan kita konfirmasi kepada mereka Apakah berita ini benar? Kalau benar bagaimana kira-kira penjelasannya, impact-nya dan lain-lain Oke, mengenai laporan keuangan yang memang sesuai dengan ketentuan OJK Mungkin bagi emiten-emiten yang berkapasitas besar itu tidak terlalu masalah Bagaimana dengan emiten-emiten yang kecil dan menengah? Apakah ada ketentuan khusus dari OJK untuk mempermudah dalam hal keterbukaan informasi? Atau sama Pak? Kita punya aturan khusus Jadi mulai dari mereka emisi pertama untuk IPO di OJK Sampai dengan laporan kelanjutannya Itu ada beberapa ketentuan yang memang tidak setinggi atau tidak sama dengan emiten yang biasa Memang sengaja kita buat seperti itu Supaya emiten-emiten menengah dan kecil itu juga bisa masuk ke bursa Memanfaatkan bursa untuk sumber pendanaan alternatif Terakhir nih Pak Fabri Apa sih sanksinya jika sebuah emiten tidak melakukan keterbukaan informasi? Ada beberapa sanksi sebenarnya Pertama sanksi administratif Ini sanksi dalam wilayahnya OJK Kita mungkin bisa meminta mereka untuk melakukan sesuatu Atau misalnya denda Ini kalau misalnya ada laporan keuangan yang terlambat Itu ada dendanya 1 juta per hari Kalau ada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pedoman penyajian Karena kita minta mereka untuk melakukan penyesuaian kembali Atau dalam hal tertentu misalnya kita melihat ada kesalahan yang disengaja Itu akan ada penyidikan lebih lanjut Dan kita lihat motifnya seperti apa Dan bisa kita tidak lanjuti sampai dengan kearan api dana Berarti peran OJK disini sudah sangat ketat begitu ya Memberikan bagaimana bisa memberikan informasi yang begitu jelas kepada masyarakat Terkait dengan sebuah emiten di mana Anda akan berinvestasi Iya benar sekali Terima kasih banyak Pak Fabri Sama-sama Fahri Kilmi Dan untuk itu saya Prinsa Semudatu Pamit undur diri pemirsa Sukses selalu untuk Anda Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.